Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan FAN TV Wiki sebelum sahabat FAN TV melihat video ini alangkah baiknya menekan tombol like, komen, dan subscribe dalam konteks kenegaraan nilai-nilai Pancasila perlu diamalkan karena Pancasila merupakan dasar negara yang dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia butir-butir Pancasila atau butir-butir pengamalan Pancasila adalah uraian kecil dari beberapa poin yang diturunkan dari tiap sila dalam Pancasila berikut ini adalah beberapa contoh pengamalan dari tiap-tiap sila selamat menikmati selamat menikmati Ketuhanan Yang Maha Esa Contoh pengamalan sila pertama 1. Menjadi anak yang soleh serta berbakti kepada kedua orang tua 2. Mengajarkan nilai-nilai religius akan ketuhanan yang mahasiswa 3. Salih menghormati teman yang berbeda agama 4. Membiarkan orang lain menjalankan kepercayaan dan keyakinannya sendiri 5. Beribadah sebaik mungkin 5. Kemanusiaan yang adil dan beradab Contoh pengamalan sila kedua Yang pertama Bertingkah penuh sopan santun terhadap orang tua Gemar membantu teman-temannya yang berada dalam kesusahan 3. Membela orang-orang yang ditindas 4. Bersikap adil terhadap sesama 5. Bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku di masyarakat Persatuan Indonesia Contoh pengamalan sila ketiga 1. Tidak mudah bertengkar di dalam rumah 2. Berteman dengan siapa saja 3. Tidak menciptakan Kelompok-kelompok yang dapat mengganggu ketertiban 4. Menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu maupun kelompok 5. Menjaga suasana masyarakat agar selalu tentram dan tidak menimbulkan perpecahan 5. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan Contoh pengamalan sila keempat 1. Melakukan musyawarah saat mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak 2. Melakukan pemilu dan pilkada 3. Memutuskan masalah secara bersama-sama 4. Membiasakan mendengar pendapat orang lain dengan bijak 5. Tidak memaksa kehendak orang lain 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Contoh pengamalan sila kelima 1. Menjalankan kewajiban di rumah sebaik mungkin 2. Hidup sewajarnya saja tidak berlebihan 3. Ikut berperan aktif dalam membayar pajak untuk mesejahterakan orang yang kurang mampu 4. Menjaga keseimbangan diantaranya Mengerjakan kewajiban dan menerima hak baik di keluarga, sekolah, masyarakat maupun negara 5. Bergaya hidup apa adanya atau sederhana Mengamalkan Pancasila juga sangat penting Sebagai dasar kita untuk bersikap dan bermasyarakat Sehingga kita bisa bersama-sama menjaga keutuhan bangsa Indonesia Hanya sekian Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh